Zelensky mengatakan, Ukraina tidak akan masuk ke NATO Presiden Vladimir Zelensky menegaskan bahwa Ukraina tak lagi memaksakan diri untuk menjadi anggota NATO setelah mengetahui bahwa aliansi pertahanan itu khawatir akan konfrontasi dengan Rusia Saya sudah meredam diri terkait isu ini sejak lama Setelah kami memahami bahwa NATO tak siap menerima Ukraina, ujar Zelensky dalam wawancara yang disiarkan ABC News Ia kemudian berkata aliansi itu takut hal-hal kontroversial dan konfrontasi dengan Rusia Zelensky lantas menegaskan bahwa ia tak sudi menjadi presiden negara yang memohon-mohon hingga berdutut Kemungkinan Ukraina masuk NATO menjadi salah satu isu yang membuat Rusia naik pitam sebelum melakukan invasi pada 24 Februari lalu Presiden Vladimir Putin geram karena dalam beberapa tahun belakangan NATO terus saja memperluas cengkramannya ke negara-negara sekitar Rusia Rusia menganggap perluasan wilayah NATO ini sebagai ancaman terutama karena unsur-unsur militer aliansi barat ini berada tepat di depan pintu negaranya Di tengah peningkatan ketegangan ini, Rusia mengaku kemerdekaan Luhansk dan Donetsk, wilayah di timur Ukraina yang dikuasai separatis pro-Rusia Tak lama setelah itu, Rusia mengumumkan operasi militer di timur Ukraina mulai 24 Februari lalu Namun kemudian pasukan Rusia dengan sigap menyergap Ukraina dari utara, timur, dan selatan hingga perang pun pecah Dalam sejumlah perundingan setelah perang berkecambung, Rusia mendesak agar Ukraina juga mengakui Luhansk dan Donetsk sebagai negara berdeka Ketika ditanya ABC mengenai permintaan Rusia itu, Zelensky mengatakan bahwa Ukraina sangat terbuka untuk dialog Saya membicarakan soal jaminan keamanan, Luhansk dan Donetsk belum diakui negara panah pun kecuali Rusia Namun kami bisa mendiskusikan dan mencari kompromi mengenai nasib wilayah ini katanya Yang penting bagi saya adalah bagaimana warga di wilayah itu yang ingin tetap menjadi bagian Ukraina Dan bagaimana warga Ukraina lainnya mau menerima mereka Masalahnya lebih sulit dari sekedar mengakui kemerdekaan mereka Melihat betapa pelik permasalahan ini, Zelensky meminta Putin untuk segera membuka jendela diskusi demi mencari jalan keluar yang baik Yang perlu dilakukan adalah Putin mulai bicara, mulai dialog, ketimbang hidup dalam gelembung informasi tanpa oksigen, kata Zelensky lagi